Namo Samyang Adi Budaya, Namo Budaya inilah tempat penitipan Abu Jenasah di Pihara Budayana, Surabaya di Jalan Kuta Gede, nomor 1, Surabaya dan tempat ini sudah bisa dipakai ini betul-betul baru tempat ini ini adalah kotak-kotak atau lemari-lemari yang biasa dipakai untuk menyimpan Abu Jenasah dari keluarga-keluarga umat yang kepingin abunya ataupun fotonya dititipkan di wihara sehingga setiap saat tim doa dari wihara Budayana bisa mendoakan arwah dari leluhur-leluhur yang abunya maupun foto-fotonya dititipkan di tempat penitipan Abu Wihara Budayana, Surabaya ini silakan Bapak Ibu sesekalian yang apabila ada keluarga meninggal dan dikremasi abunya bisa dititipkan di wihara Budayana, Surabaya ini ini kita bisa lihat tempatnya begitu asri, bagus sehingga mendukung kenyamanan bagi keluarga-keluarga yang ingin berkunjung di tempat penitipan Abu Jenasah di wihara Budayana, Surabaya ini sehingga tidak timbul kesan suasananya bersih, rapi, terang tidak menimbulkan kesan yang mengerikan yang menakutkan silakan Bapak Ibu apabila ada keluarga-keluarga yang meninggal abunya setelah dikremasi bisa dititipkan di sini dan setiap saat ataupun hari-hari tertentu bisa dimintakan doa tim doa dari wihara Budayana, Surabaya ini dan juga keluarga apabila di tanggal-tanggal tertentu atau bulan-bulan tertentu bulan cemping atau bulan ketujuh ulambana itu bisa berkunjung bisa memberi hormat di depan Abu leluhur-leluhur keluarga yang telah tiada ini beberapa foto-foto leluhur yang didoakan di tempat penitipan Abu rumah Abu wihara Budayana, Surabaya di sini ada rupang atau altar yang biasa dipakai untuk altar leluhur ada toh pekujaan Amitabha Kwan Im Mastama Prapta ini beberapa persembahan-persembahan yang kelihatan rapi bersih di tempat ini silakan Bapak Ibu apabila ada keluarga yang meninggal yang dikremasi abunya bisa ditempatkan di sini dan di wihara ini abunya atau fotonya akan dirawat dengan baik sadu satu-satu satu-satu Bapak Ibu